Saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari Rakyat Satu-satunya jalan adalah hilirisasi Semua kekayaan kita, kita olah di dalam negeri Dengan demikian kekayaan kita naik berpuluh kali lipat Di hadapan saudara ada slide, Anda bisa lihat Nickel, naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah Bahkan ikan pun kalau kita olah disini, udang pun naiknya puluhan kali Sawit, sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh, kalau tidak salah 59 Salah satu margarine, margarine bahan untuk mentega Naiknya 79 kali Kelapa Kelapa ada di seluruh Nusantara Tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT, nilai tambahnya 18 kali Jadi sudah segala, inilah dengan penerimaan negara Dengan kekayaan negara meningkat drastis Kita bisa atasi masalah-masalah yang ada di kota dan kabupaten Masalah-masalah yang kalian merasakan perlu Perlu bantuan Bagaimana menghadapi pendidikan, guru honorer Bagaimana hadapi pelayanan kesehatan Bagaimana menghilangkan stunting Yang dikatakan Presiden Menghilangkan stunting bukan dengan ceramah Menghilangkan stunting bukan dengan wejangan Menghilangkan stunting harus kita hidupkan Pos yandu-pos yandu atau sejenis itu Harus dicatat Bayi-bayi yang di bawah Timbangan normal Ibu-ibu yang kurang Itu harus segera Kita kasih susu Kita kasih makanan dan sebagainya Untuk itu kita butuh kemampuan Keuangan yang kuat Jadi Saudara-saudara sekalian Strategi Pembangunan yang Sedang dilaksanakan oleh pemerintah Di bawah kepimpinan Pak Joko Widodo Sudah benar Dan Saya bertekad Seandainya saya menerima mandat dari rakyat Saya akan Teruskan Strategi Yang sudah benar ini Saya masih tertarikan Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih